What's up basketball fans, welcome back to Time Out Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Orang nanya kenapa gue punya akses, karena gue dari kecil udah ada disitu Tapi selain di dunia basket Indonesia, gue sama bokap gue juga stalker Stalker banget gitu ya, apalagi kalo dengan pemain NBA Kita itu cari tau dulu, trik-triknya gimana bisa tau hotel pemain NBA Biar kita bisa minta tatangan atau foto bareng, itu dari gue kecil banget kita nunggu di dalam hotel Jadi itulah keseruan gue sama bokap gue sih, dia sebenernya suka F1 Tapi kan anaknya suka basket, mau gak mau jadi harus suka basket Dulunya dia pick and rollnya gak tau apa gitu Tapi kita sering hunting, bokap juga suka foto Akhirnya tahun 2003 kita punya temen NBA pertama yaitu Carlos Arroyo Jadi kita kenalan dengan Carlos Arroyo, kasih foto bareng Eh kasih foto dia saat dia bertanding, dia seneng banget akhirnya kenalan Setiap tahun ketemu, walaupun dulu belum ada Instagram sama Youtube sayangnya Tahun 2004 punya temen baru lagi namanya Bobby Simmons Most improved player di Los Angeles Clippers dulu Dia itu sampai sekarang sama gue paling deket, gue pemain NBA paling deket sama dia Sampai sekarang, walaupun udah beberapa tahun ini gak ketemu Karena selalu tiap kali gue liburan ke Amerika kotanya beda Tapi dia orangnya baik banget, dari situ gue kenal ada pemain namanya Royal Ivy, Mo Williams, Charlie Villanueva Walaupun cuma kalo ketemu ya cuma say Whatsapp aja tapi ya tetep aja sih Dia kenalin muka gue gitu, jadi Dulu tetep bangga aja sih Apalagi jaman-jaman masih SMA gitu kan kayak Wah gila, pemain NBA kalo ketemu gue nyapa gue gitu, gila banget sih Cuma ya itu masa-masanya dulu Tapi sayangnya belum ada Instagram, belum ada Youtube, jadi gak bisa di-share Itu aja sih tentang diri gue, gue pernah membela Indonesia di POM ASEAN tahun 2006 bersama Mikroskill Bench warmer, jarang main Apalagi ya, 2011 pulang ke Indonesia mau jadi pemain profesional tapi gak betah Akhirnya ini, jadi media, gue gak sekolah media juga Gue hanya hobi foto, hobi foto pun gue gak pernah sekolah foto Jadi pake feeling aja cara settingnya atau juga motretnya Itu bener pake feeling aja karena emang gue suka Terus karena ada Youtube, gue ingin share ke semua orang tentang pengalaman gue di basket Dan juga siapa tau bisa membantu basket Indonesia semakin maju Itu aja sih, dan gue tujuannya utamanya adalah ingin bantu pemain share cerita mereka Biar mereka punya media sendiri yang apa ya, kalo orang ditulis gitu kan kadang-kadang kata-katanya suka diganti kan Tapi kalo lo di Youtube, lo ngomong sendiri, pemainnya ngomong sendiri Jadi kita udah gak bisa ngerubah-ngerubah biar jadi sensasi gitu Jadi itu sih tujuan utama gue punya Youtube channel ini Kalo gitu, itu aja sih cerita dari gue Semoga kalian lebih jelas lagi tentang diri gue Semoga ajak aja kalian lihat top moments gue selama 7 bulan nge-Youtube Kalo gitu, let's go guys, let's see it Let's go 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 Did it freak you out a little bit of fire in the ceiling there? No Did you smell the, did you smell it on the court? Yeah, I mean it was not that big a deal, it was just some smoke Big ass arena, it's just smoke Everybody runs on the floor Everybody runs on the floor Don't see a fire no No Well you didn't see a fire, did you see fire? Yeah, it was fire A little fire See, look at everybody, you see fire? Shit, it's a little smoke One light I relax Talk about how, how did you get close with Dom? Um, Dom is like a little brother He's someone I've known since he was a little, little kid We grew up in the same neighborhood So somebody that I tried to mentor and always look out for And somebody that's special to me and my family What's up, Indonesia? This is Dom DeMitchell from Klee, Utah Jazz Make sure you guys watch this next season It's gonna be really special What is the most annoying question you've ever heard from before? The most annoying question I've ever heard? Yes I get it over and over and over Until I'm gonna do it At some point I'm just gonna do it Um Hillary, when are you gonna do the dunk contest? Are you gonna do the dunk contest? Oh, I bet that's like almost all his questions Every single time I get the question I don't know The answer is I don't know But do you wanna do what? See, he even asked the question But does people still stop you in the street Asking you about the 70 point game? Everyone does, man But, you know, it was a good moment in my career So, I'm sure I'm taking it real hard Getting an opportunity to play against Korea In the semi-final with a chance to go to the World Cup at home You know, that's You know, it was special Can you say what's up? I gotta say what's up to Indonesia That big bottle brand is coming out that way Who ready for it? He said He believed I want you 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 I started playing for 20 minutes But I didn't miss one shot And every move I tried Went through I can't imagine playing 20 minutes In a spider-man suit That was really That's all I got You know, if I go past that I'll probably pass out Breathing through the materials pretty hard And then I saw it in the newspaper yesterday That CLS actually was close to signing you dan saya hanya ingin tahu karena kamu berhubung dengan Mario, apakah dia melakukan rekrutan kamu? saya dan Mario kita berhubungan, kita berkata-kata tentang situasi dan segala-galanya itu akan terbaik kalau kita bermain bersama, kan? makasih, terima kasih makasih waktu, Nick ah, bukan Sean, sorry oh man, saya terlalu buruk sekarang kita harus kembali ke hotel untuk mendapatkan makanan nah, itu top moment gue selama gue nge-youtube 7 bulan ini ada banyak hal yang lucu terjadi seperti gue salah manggil, namanya Sean Livingston itu agak lumayan malu-maluin sih terus, gue kenalan dengan banyak orang juga banyak ketemu pemain baru jadi, gue sangat enjoy sih melakukan Youtube ini jadi, semoga bisa berlanjut terus, support banyak datang dari kalian gue jadi, cuma bisa bilang thank you terus aja sih ke kalian yang udah nonton Youtube channel gue gue juga kaget juga yang nonton banyak banget sekarang udah, mau 7 ribu kayak ya semoga ntar video ini naik udah 7 ribu subscribers semoga tahun 2018 bisa 20 ribu subscribers tapi emang gue tahun 2018 sih, gue berharap gue bisa dapet kerjaan full time karena gue sekarang gak kerja sama sekali selama setahun terakhir emm, gue harapkan sih tahun 2018 gue bisa dapet kerjaan full time dan semoga tetep bisa jalanin Youtube ini gue tetep berusaha nyari kerjaan sekarang yang semoga bisa related ke sports juga kalau begitu, itu aja curhatan gue semoga kita di tahun 2018 bisa lebih baik lagi semuanya memiliki tahun yang lebih sukses dan thank you guys for watching this jangan lupa untuk kasih thumbs up oh ya, komen juga menurut kalian, kalian paling suka tentang channel gue, apa sih video apa mungkin bisa juga sharing yang paling kalian suka dan kalau ada ide masukan untuk tahun 2018 juga boleh di share di section comment by the way, untuk editing gue masih belajar terus gue gak ada background editing apapun jadi bener-bener belajarnya atau didak jadi, please bear with me kalau gue sih yang penting kontennya bagus atau kontennya menarik informatif, jadi itu dulu yang gue utamakan sambil gue belajar cara edit kalau gitu guys, jangan lupa kasih thumbs up karena gue fakir likes dan juga jangan lupa untuk subscribe game belum subscribe kita semoga bisa 20 ribu subscriber tahun 2018 thank you guys again for the support and thank you guys for watching and happy new year have a happy new year and safe new year and i'll see you guys in 2018 peace